Sementara kericuhan mewarnai kedatangan ribuan pemudik dari Kalimantan di Dermaga Gapura Suria, Pelabuhan Tajung Perak, Surabaya minggu kemarin. Insiden terjadi lantaran para penumpang tidak bisa keluar karena pintu dalam kondisi tertutup, sedangkan petugas piket jaga tak berada di tempat. Dalam rekaman video amatir yang diambil salah seorang anggota kesihabandaran ini, terlihat ratusan penumpang berjubol di depan pintu keluar yang masih dalam kondisi tertutup. Para pemudik sempat emosi dan berteriak-teriak mengumpat petugas keamanan pelabuhan yang seharusnya berjaga di pintu keluar. Selama setengah jam, gerbang akhirnya dibuka sekuriti yang bertugas di pintu keluar. Belum diketahui secara pasti penyebab insiden ini, namun diduga akibat ketelajaran petugas jaga yang meninggalkan pos jaga pintu keluar penumpang tanpa seizin dari petugas lainnya. Sementara ribuan pemudik yang memadati Dermaga Gapura Suria, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini merupakan pemudik yang berangkat dari Pulau Kalimantan. Mereka sengaja memilih mudik pada hal minus 10 barang karena ingin berlama-lama di kampung halaman. Selain itu, pemudik memilih mudik awal karena keterbatasan waktu libur kerja.